Intro Pengacara Rasman Arif Nasution baru-baru ini ikut nimbrung dalam pengungkapan kasus kematian Fina dan Eki. Yang menarik di tengah pengungkapan kasus kematian Fina dan Eki, Rasman justru terlibat aksi saling sindir dengan kuasa hukum keluarga mendiang Fina, Hotman Paris. Di sisi lain, jika sebelumnya Rasman begitu mengebu untuk membela Pegi Setiawan dengan bersedia menjadi kuasa hukum Pegi Setiawan jika memang diperlukan, saat ini Rasman justru mundur setelah mengetahui sosok asli Pegi Setiawan yang dinilai tidak sepolos dan selugu yang diceritakan oleh keluarganya. Untuk mengetahui hal menarik yang lainnya, maka inilah 5 sorotan Rasman Arif Nasution terkait perkembangan kasus kematian Fina versi Cumi Top 5. Di tengah pengungkapan kasus kematian Fina dan Eki, dua pengacara kondang Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution justru terlibat aksi saling sindir. Seperti diketahui, perseteruan tersebut bermula saat Rasman menyinggung nama Hotman dalam tanggapannya terkait kasus Fina Cirebon, di mana Rasman mengaku kurang suka dengan sikap Hotman yang meminta Ibtu Rudiana menghubunginya. Hal tersebut sontak membuat Hotman bereaksi dan memberikan tanggapannya. Lantas, seperti apa ultimatum Rasman terhadap Hotman dan seperti apa respon Hotman atas hal tersebut? Kok katanya pengacara senior gak pernah nanya ke pengacara yang lama? Terus kenapa kok orang tuanya almarhumah Fina bilang gak ada pengacara karena gak ada duit? Padahal dia pengacaranya. Apakah benar dia pengacara atau tidak? Kan sudah dijelaskan kemarin. Dia tahu itu kalau dia berbohong kan. Tapi dalam 2-3 hari, maaf besok sampai lusa, sampai berikutnya kita akan buktikan bahwa dia adalah pengacara Fina dan pengacara Eki. Ini bukan masalah perkara senior apa junior. Dia bilang saya kasih pengacara-pengacara junior. Nah sekarang saya ini menurut saya tidak senior banget tapi sudah lebih sedikit dari yang junior. Nah artinya walaupun saya junior, saya ingin bukan nantangin dia nih karena itu gak baik ya. Tapi saya ingin tampil bareng dia untuk kami berdebat dalam pemikiran yang kristruktif terkait dengan kasus ini. Sangat menantang keras perilaku dari adanya seorang hukum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Fina Sirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas. Maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengasih gajilan harus dengan tulus. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh jauh dirilah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Pengacara Rasman Arif Nasution yang tidak ada kaitannya dengan kasus kematian Fina dan Eki mendadak muncul dan mengungkapkan fakta soal sosok Pegi Setiawan. Iya, Rasman mengungkapkan bahwa Pegi Setiawan merupakan anggota jak garis keras yang tidak sepolos dan selugu yang diungkapkan oleh pihak keluarganya. Menurut Rasman, informasi tersebut ia dapatkan berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber yang valid. Lantas, seperti apa sosok Pegi Setiawan menurut informasi yang didapatkan Rasman? PS ini, dia diduga memiliki kelompok atau apa yang disebut dengan grup atau geng ya, geng dalam pengertian positif ya, yaitu jak garis keras. Mereka ini, kelompok ini sering ya, melakukan sweeping, bentrok, apabila ada pertandingan. Dan mereka ini pendukung garis keras atau jak garis kerasnya persija di Cerbola. Dan itu, saudara PS ini berada di garda terdepan. Dan saya banyak dikirimin. Tadi, oleh orang yang tidak saya kenal, tapi yang mengikuti kasus ini, yang fans lah dengan saya, mengirim video, mengirim foto Facebooknya si PS. Jadi, disini kita lihat kemudian namanya juga kenapa harus berubah dari PS menjadi ada Robi, kan gitu ya. Menjadi Robi, apa masalahnya? Kalau memang orang tuanya beristri dua, maaf beristri dua, sudah bernikah lagi, dikhawatirkan nanti karena enggak disenangi, atau karena apa alasannya ini, kan tetap saja anak dari orang tuanya PS. Tapi keterangan dari pengacaranya beda lagi. Dibilang karena enggak disenangi. Nah, kalau adiknya kemarin bilang ke saya, di salah satu TV swasta, karena katanya alasan lain, gitu lah. Nah, kemudian bapaknya Pegi, atau orang tuanya Pegi, ini berubah-ubah. Di Cirebon, namanya Rudi Irawan. Di Bandung, namanya Asak Rudi. Kenapa berubah-ubah? Nah, ini kita duga ada upaya untuk memutarbalikkan fakta dan melanggar Undang-Undang Kependudukan. Pasal 66. Nah, saya mendesak agar pelaku ini, kalau ini benar, agar polisi menyidik atau memanggil yang bersangkutan, karena ini ancaman pidananya 6 tahun. Biar terkuat semua. Jadi, enggak ada di sini yang ditutup-tutupi. Pertama, saya diberikan oleh sumber yang sangat kompeten, valid, dan saya kan tidak menuduh. Saya kan semuanya dalam rangka presumption of finosen. Saya pernah duga tidak bersalah. Makanya saya duga. Semua saya katakan diduga. Sebagai praktisi hukum, saya harus men-tracking banyak pihak. Kenapa? Karena saya sering diminta menjadi narasumber. Jadi, saya enggak boleh mengeluarkan informasi yang keliru tanpa data. Sebelum mengungkapkan tentang sosok asli Pegi Setiawan, diketahui Rasman sempat secara terang-terangan mengaku bersedia membela dengan menjadi kuasa hukum Pegi Setiawan jika diperlukan. Lantas, apa yang membuat Rasman putar balik dan mundur membela Pegi Setiawan? Nah, saya ingin kasih tahu sama Anda semua. Orang melihat, ini sosok Pegi siapa sih? Kan polisi bilang, mereka bilang ini identitasnya berubah-ubah. Nah, kita menelusuri. Terus ada yang bilang, ini terkait dengan anak jenderal. Cucu jenderal. Anak bupati. Ya, tau? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Cucu jenderal itu enggak benar. Anak jenderal enggak benar. Anak bupati enggak benar. Kalau yang jenderal aktif sekarang, anak dia pada waktu kejadian itu masih umur 2 tahun. Enggak mungkin ikut geng motor. Kemudian cucu jenderal, yang itu anak bupati. Pada waktu umurnya 16 tahun. Dia sekolah di Jakarta. Baru masuk akpol tahun 2022. Dia enggak ikut. Dia tinggal di Jakarta. Nah, selesai masalah itu. Jangan fitnah ke sana, fitnah ke sini. Atau menyebar. Pegi. Saya udah komunikasi di awal dengan pengacara Pegi. Saya kencangin suaranya. Dengan pengacara Pegi. Pengacara Pegi itu diantaranya Yanti. Saya malah bilang saya mau bantu. Supaya jangan ada kekhawatiran. Karena saya ini, bekerja ini melihat ke semua pihak. Jaksa saya bela. Polisi saya bela. Hakim saya bela. Pengacara saya bela. Korban pun saya bela. Karena kita ingin mencari kepastian hukum. Saya juga enggak rela Pegi dihukum. Kalau dia tidak bersalah. Tapi kalau dia bersalah. Kalau dia berbohong. Kalau ada yang lain mendesain. Kejar. Yang penting jangan dioboh-oboh. Institusi hukum, polisi, jaksa, hakim. Jangan dioboh-oboh. Pol. Rasman secara terang-terangan meminta agar semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki diperiksa. Termasuk hakim, jaksa, hingga para kuasa hukum yang memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Rasman menambahkan pengungkapan kasus kematian Vina harus diungkap secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi agar tidak semakin menjadi blunder di masyarakat. Nah ini yang menimbulkan kerakuan. Menurut saya, hakim harus diperiksa. Jadi jangan polisi terus dong. Hakim diperiksa. Jaksanya juga diperiksa. Kemudian penyidik diperiksa. Penyidik sudah diperiksa oleh pro-papun. Katanya ada yang mukul dan lain sebagainya. Itu sudah dihukum malah. Nah jadi, kenapa hakim membuat sidang ini terbutuh? Yang harusnya terbuka. Ini yang muncul interpretasi berbeda-beda. Ada yang bilang, ini katanya diakibat dari tindakan atau lobby dari Pak Rudiana. Tidak benar. Terus ada yang bilang, ini karena balas dendam. Karena dia kasat narkoba. Pada waktu itu. Ini juga tidak benar. Dalam kesempatan yang sama, Rasman secara terbuka mengaku bersedia melindungi Mel-Mel jika Mel-Mel meminta dirinya untuk menjadi kuasa hukumnya. Seperti diketahui, Mel-Mel merupakan sosok yang mengaku menjadi saksi mata dalam peristiwa penganiayaan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Lantas, apa alasan Rasman bersedia melindungi Mel-Mel? Ya, sekarang orang banyak bilang, wah itu Mel-Mel mendukung polisi kan gitu. Ya. Mel-Mel itu, makanya saya bilang, Mel-Mel, kalau kamu ada informasi begitu, terus kamu ingin menyampaikan dengan gamblang supaya kamu tidak ada tekanan, datang ke saya. Ya, saya Rasman Arief Nasution. nomor telepon saya ada di Instagram saya. Silahkan Mel-Mel datang. Buka aja semua. Jadi, supaya Tabir bisa semakin jelas. Karena Mel-Mel belum pernah diperiksa selama ini. Baru dia bersuara. Mungkin kesimpatian publik gitu. Ya. Banyak yang harus, banyak yang mau diurus gitu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.